Pemerintah secara resmi telah memulai program vaksinasi COVID-19 dosis keempat atau booster kedua pada selasa 24 Januari 2023 lalu. Namun sejauh ini pemerintah belum memiliki rencana menjadikan vaksin booster kedua sebagai syarat utama pelaku perjalanan pariwisata. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menparikraf Sandiaga Uno. Baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, belum ada wacana menjadikan vaksin dosis keempat sebagai syarat perjalanan dalam negeri. Sandiaga menjelaskan, saat ini pemerintah memang terus mendorong masyarakat untuk melengkapi dosis vaksin booster. Namun, hal itu bertujuan untuk membangun tingkat imunitas agar masyarakat tidak terinfeksi COVID-19 terlebih jika ada varian baru. Pemerintah juga berharap adanya kesadaran masyarakat yang akan menjadi benteng untuk menghadapi kemungkinan adanya varian baru COVID-19. Sandiaga Uno juga telah mendapatkan penjelasan dari Menteri Kesehatan dalam rapat terbatas. Menurutnya, Menkes mendapati bahwa di antara negara lain, Indonesia bisa digolongkan ke dalam kategori negara yang mampu mengendalikan pandemi. Sandiaga juga mengungkapkan bahwa program vaksinasi COVID-19 dinilai menjadi salah satu kunci sukses dalam menggairahkan kembali industri pariwisata di dalam negeri. Hasil dari program ini telah membuat pembatasan mobilitas masyarakat dapat diperlonggar. Sehingga, dengan melonggarnya aktivitas, desinasi wisata kembali dibuka dan industri pariwisata kembali bergeliat. Montan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu juga mengatakan Kemen Parekraf membidik jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia sebanyak lebih dari 7 juta orang di tahun 2023 ini. Seiring menurutnya kasus infeksi COVID-19 dan digalakannya program vaksinasi. Angka itu tercatat dua kali lipat lebih banyak jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar 3,9 juta Wisman. Tidak hanya Wisman, pihaknya juga menargetkan adanya peningkatan pergerakan wisatawan Nusantara atau Wisnus pada tahun ini. Untuk mendukung Wisnus, Kemen Parekraf meluncurkan Anugerah Desa Wisata Indonesia atau Adwi 2023 dengan menargetkan 4.000 desa wisata yang mendaftar. Program Adwi tahun 2023 ini mengangkat tema Pariwisata Berkelas Dunia untuk Indonesia Bangkit atau World Class Tourism. Adwi sendiri sudah masuk tahun ketiga dan ini merupakan salah satu program unggulan Kemen Parekraf, Barekraf. Bahkan, kata Sandiaga, dampak positif yang langsung dirasakan oleh masyarakat daerah, yang didukungan dari berbagai kementerian atau lembaga, dan yang sangat luar biasa mendapatkan perhatian dari Presiden Joko Widodo. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!